Aksi pengendara mobil yang arogan kembali terjadi kali ini di ruas tol kebun Jeruk, Jakarta. Seorang pengendara mobil memacu kendaraannya dengan ugal-ugalan hingga memotong lajur mobil lain. Pengemudi lain yang tak terima kemudian terlibat cekcok dengan pelaku hingga mendapat perlakuan kasar. Video aksi pengendara mobil yang arogan tersebut diunggah akun Instagram Ad Ahmad Sahroni pada Minggu 22 Mei hari ini. Dalam video, tampak dua pria berkacamata terlibat cekcok di pintu masuk tol. Pria berkacamata hitam memaki dan menarik kaos pria di depannya. Disebutkan kejadian ini bermula saat pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport memacu kendaraannya secara ugal-ugalan. Ketika sampai di pintu tol, pengemudi Pajero memotong lajur mobil Toyota Yaris. Pengemudi mobil Yaris tak terima dan enggan untuk memberi jalan. Hal inilah yang memicu keduanya terlibat cekcok hingga menjadi tontonan pengguna jalan tol. Bahkan, pengemudi Pajero yang menggunakan kacamata hitam itu terlihat menampar pengendara Yaris. Dikutip dari Kompas.com, fenomena pengendara mobil yang arogan di jalanan memang sering terjadi. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mengungkapkan alasan penyebabnya. Menurut Sony, sikap arogan bisa muncul ketika seseorang kelelahan atau emosinya sedang tidak stabil. Ia menyarankan apabila bertemu dengan pengemudi yang arogan, hal yang pertama dilakukan adalah tetap berlaku defensif. Artinya, jangan sampai terpancing emosi oleh pengemudi tersebut. Jika pengemudi terpancing provokasi, justru hal itulah yang diinginkan orang arogan tadi. Ia merasa kemarahannya ditanggapi sehingga ada ruang untuk meluapkan emosinya. Sony menyarankan apabila terjadi kejadian semacam ini, bisa disiapkan kamera untuk merekam tindakan arogan itu. Tujuannya agar ada bahan atau bukti untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian. Sony mengimbau pengemudi harus tetap tenang dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!